Intro Deba, ada kabar baik nih buat seluruh warga Indonesia. Sejak Rabu 12 Oktober, Direkturat Jenderal Imigrasi resmi menetapkan perpanjangan masa berlaku paspor dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Betul sekali Ale. Nah yang bikin warga antusias, meski masa berlaku diperpanjang namun harga pembuatan paspor tetap sama. Berikut laporan tim Liputan ANTV, Doni Permana dan R. Anggoro dari Jakarta. Direkturat Jenderal Imigrasi resmi menetapkan perpanjangan masa berlaku paspor Republik Indonesia. Dari 5 tahun menjadi 10 tahun mulai Rabu 12 Oktober. Warga menyambut antusias dengan mengajukan permohonan pembuatan paspor di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Pemirsa, setelah adanya penerapan masa berlaku paspor 10 tahun, kini permintaan paspor kian meningkat. Secara signifikan, dimana dengan adanya peningkatan ini membuat kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Selatan kembali menambah kuota layanan paspor di akhir pekan. Tercatat, sebanyak kurang lebih 1.200 pemohon paspor saat ini diterima oleh kantor imigrasi sejak 12 Oktober lalu. Menurut Felusia Sengki Ratna, selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan, adanya pelonjakan ini tidak merubah tarif PNBP paspor. Untuk harga paspor biasa masih sama yaitu sebesar Rp350.000 dan Rp650.000 untuk paspor elektronik dan juga paspor elektronik polikarbonat. Harga paspor yang tetap sama membuat jumlah pemohon meningkat 3 kali lipat dari biasanya. Kita mendapat data jumlah pemohonnya ini ternyata memang sudah ada peningkatan ya. Jadi peningkatan animo masyarakat itu sudah luar biasa. Biasanya di layanan akhir pekan rata-rata 100, 120. Hari ini cukup lumayan, lumayan membeludak ya. Itu mencapai kurang lebih Rp350.000 pemohon. Senang banget sih karena awalnya kan belum diperpanjang ya. Terus sekarang ada info 10 tahun menurut aku itu lebih baik, jadi lebih efisien juga. Kita nggak balik-balik buat perpanjang mulu kayak gitu. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa penerapan paspor 10 tahun ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan juga khusus bagi anak berkeluarga negara ganda di mana masa berlaku paspor akan disesuaikan dengan jangka waktu hingga sang anak diwajibkan untuk memilih ke warga negaraannya. Demikian Doni Permana dan Era Anggoro melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.